Intro Selamat datang kembali di channel Begawai Jalanan Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Silahkan kalian simak video ini Agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan Selamat menonton Setiap pemimpin pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya Karena mereka adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan Tak terkecuali presiden pertama Republik Indonesia Sekaligus proklamator kemerdekaan negara tercinta ini Akan tetapi kali ini kita akan membicarakan hal baik tentang beliau Yang sudah sangat berjasa bagi negara ini Umat Islam, bahkan dunia Bung Karno tak hanya dikenal di dalam negeri Di masanya beliau menjadi salah satu tokoh dunia yang disegani Banyak peran dan kontribusinya untuk dunia Termasuk di dalamnya adalah konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, dan lain sebagainya Yang tak lain adalah bentuk keprihatinan beliau melihat kondisi dunia waktu itu Tinta emas pun tertoreh untuk gagasan-gagasan cemerlang putra semfajar Bung Karno juga salah satu pemimpin dunia saat itu Yang begitu konsen terhadap kemaslahatan umat Islam Berikut ini akan kita ulas beberapa peran beliau di dunia Islam Yang patut kita kenang dan patut kita banggakan Imam Bukhari merupakan sosok penting bagi umat Islam di dunia Beliau adalah salah satu perawi hadis paling termasyur selain imam muslim Tidmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, maupun Anasai Ia berperan besar dalam mengisahkan jejak kehidupan Nabi Muhammad SAW Namun, siapa sangka jika penemuan makam Imam Bukhari tak terlepas dari jasa Soekarno Penguasa tertinggi Uni Soviet kala itu Yaitu Nikita Sergeyevich Khrusev Mengundang Soekarno ke Moskow pada tahun 1961 Putra Sang Fajar mau datang Asalkan Khrusev dapat menemukan makam Imam Bukhari Tanpa pikir panjang, Khrusev menyuruh pasukan elitnya Untuk menemukan makam yang dimaksud Bung Karno Pencarian itu pun menemukan jalan buntu Sehingga membuat Khrusev kalang kabut Sementara, Bung Karno tetap teguh dalam pendiriannya Dimana jika makam yang dia maksud gagal ditemukan Maka dirinya dengan tegas tidak mau menginjakan kakinya di Moskow Soviet kala itu memang sedang membutuhkan dukungan Indonesia melawan Amerika Serikat Akhirnya dengan segala daya dan upaya Khrusev memerintahkan pasukannya mengumpulkan informasi dari para sesepuh beragama Islam Di sekitar Samarkand Khrusev pun girang bukan kepalang Saat makam Imam Bukhari berhasil ditemukan dalam keadaan sangat tidak terawat Pentola negeri beruang merah itu kemudian memerintahkan pasukannya untuk membersihkan Dan memugar makam Imam Bukhari Sehingga nampak indah Setelah semua persiapan itu beres Khrusev lalu menghubungi Bung Karno kembali Bung Karno pun akhirnya memenuhi janjinya mengunjungi Moskow Dan menyempatkan diri berkunjung ke Samarkand pada tanggal 12 Juni tahun 1961 Saat rombongan delegasi MPR Republik Indonesia menginjakan kaki pertama kali di Bandar Udara Internasional Tasken Ibu kota Uzbekistan Nama Soekarno lah yang pertama kali disebut Ketika delegasi memperkenalkan diri dari Indonesia Nama Soekarno sangat melekat bagi masyarakat Uzbekistan Karena dipandang memiliki jasa besar dalam menemukan makam Imam Bukhari Pemuda Uzbekistan mengetahui nama dan jasa Soekarno dari orang tua Dan membaca buku-buku yang diterbitkan di Uzbekistan Menurut Israel, Muazzim Masjid Imam Bukhari Menjelang kedatangan Bung Karno pada tahun 1956 Kondisi makam tidak terawat dengan baik dan berada di semak belukar Hingga akhirnya, pemerintah Uni Soviet membersihkan dan memugar makam tersebut Untuk menyambut kedatangan Presiden Soekarno Penghormatan Soekarno terhadap Imam Bukhari dilakukannya Dengan cara melepas sepatu dan berjalan merangkak Dari pintu depan menuju makam ketika turun dari mobil yang mengantarnya Bung Karno pernah menyelamatkan Universitas Al-Azhar Dari ancaman penutupan oleh Presiden Mesir kala itu Yaitu Gamal Abdel Nasir Ancaman penutupan itu berawal ketika Nasir melihat gelagat kalangan ulama Al-Azhar Yang bergabung dengan kelompok ikhkandul muslimin Dalam rangka mengusik kekuasaannya Bung Karno yang mendengar niatan Presiden Gamal lantas berkunjung ke Mesir Dalam rangka kunjungan kenegaraan pada tahun 1955 Sekaligus membawa misi mempertanyakan langsung niat Nasir yang bersikuku Untuk menutup Universitas Kebanggaan Rakyat Mesir itu Setelah keduanya bertemu dan terlibat dialog Akhirnya Presiden Gamal langsung mengurungkan niatnya menutup Al-Azhar Sejarah mencatat Hubungan kedua negara ini memang sangat mesra Sulit agaknya bagi Gamal menolak permintaan Soekarno saat itu Menurut Seh Guma Ketika Nasir berniat untuk menutup Al-Azhar Yang mengebukkan dunia Islam saat itu Presiden Soekarno muncul untuk menyelamatkannya saat berkunjung ke Mesir Presiden Ahmad Soekarno dari Indonesia mempertanyakan niat Nasir tersebut dan mengatakan Ya Gamal, kenapa Anda memenutup Al-Azhar Al-Azhar itu terlalu penting untuk dunia Islam Kami mengenal Mesir itu justru karena ada Al-Azhar Kutip Seh Guma Nasir pun menjawab mau bagaimana lagi Lantas Ahmad Soekarno menimpali Ya Gamal, tidak ada itu istilah penutupan Anda wajib menata kembali Al-Azhar, mendukungnya dan mengembangkannya Bukannya malah menutup Mantan Mufti Nasional Mesir tersebut mengamini pandangan Bung Karno Bahwa Al-Azhar dan Mesir ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan Yakni, Al-Azhar adalah Mesir dan Mesir adalah Al-Azhar Berkat jasa tersebut, Universitas Al-Azhar menganugerahkan Doktor Kehormatan Atau Doktor Honoris Causa kepada Bung Karno Dalam kunjungan ketiga ke Mesir pada bulan April tahun 1960 Sheikh Agung Al-Azhar Mahmud Saltut Menyematkan gelar kehormatan akademis itu di gedung pertemuan Universitas Al-Azhar Pada tanggal 24 April tahun 1960 Pukul 12 siang waktu setempat Demikian terekam dalam buku Jauh di mata dekat di hati Portret Hubungan Indonesia Mesir Kiprah spektakuler Bung Karno seakan tak pernah habis di lekang waktu Ia juga dianggap telah berjasa menghijaukan padang Arafah yang sangat tandus Penanaman pohon di padang Arafah Arab Saudi berawal dari ide Bung Karno Agar umat Islam tidak kepanasan saat menunaikan ibadah haji Raja Fahad yang begitu menghormati Soekarno lantas mengabulkan permintaannya Dan menyulap padang tandus dan gersang menjadi pepohonan hijau Atas jasa Bung Karno Raja Fahad kemudian mengabadikan nama pohon Soekarno Untuk jajaran pohon yang hingga kini terlihat menghijaukan areal Arafah tersebut Adapun jenis pohon yang ditanam ialah jenis mimba Yang daunnya konon berkhasiat mengobati penyakit diare Kondisi Arafah yang hijau royo-royo Tak terlepas dari peran dan gegesan presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bung Karno Ide penghijauan Arafah muncul ketika Bung Karno melaksanakan ibadah haji pada tahun 1955 Saat itu Bung Karno mengutarakan gegesannya untuk melakukan penghijauan kepada pemerintah Arab Saudi Yang dipimpin Raja Fahad bin Abdul Aziz Ide tersebut pun ditindaklanjuti Bung Karno pun membuat tim yang diisi oleh orang ahli kehutanan Untuk mencari pohon yang cocok ditanam di Padang Arafah Kemudian dibawalah bibit pohon yang sanggup tumbuh di lahan tandus langsung dari Indonesia Nama pohon tersebut adalah Mindi dan Mimba Namun generasi tua Arab Saudi lebih mengenalnya dengan nama Syajarah Karno atau Pohon Karno Hal ini mengacu pada sang penyumbang benih yaitu Bung Karno Untuk mendukung pertumbuhan pohon itu Dibawa pula tanah subuh dari Indonesia dan Thailand Untuk penyiraman, di bawah tanah dipasang pipa air Dan setiap pohon mendapatkan satu keran air sendiri Upanya itu membuahkan hasil Sejak bertahun-tahun lalu, Arafah menjadi hijau royo-royo Kelestarian pohon itu diharapkan tetap terjaga meskipun 3,5 juta lebih jemaah akan datang Baik saat menunggu maupun saat wukuf sedang berlangsung Selain itu, Bung Karno juga berjasa atas pembuatan tiga jalur tempat sa'i Seperti yang kita ketahui, tempat sa'i antara Bukit Safa dan Marwah Kini terbagi menjadi tiga jalur Dimana jalur pertama adalah dari Bukit Safa ke Bukit Marwah Kedua adalah dari Bukit Marwah ke Bukit Safa Sedangkan jalur ketiga berada di tengah-tengah antara jalur pertama dan jalur kedua Yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang sudah lanjut usia Ataupun cacat fisik yang menggunakan kursi roda Keberadaan masjid biru yang terletak di kota St. Petersburg juga tak terlepas dari jasa Soekarno Bung Karno pernah berkunjung ke masjid tersebut pada tahun 1956 silam Di era Uni Soviet, seluruh masjid dan gereja saat itu beralih fungsi menjadi gudang Masjid itu merupakan satu-satunya masjid yang tidak ditutup Bung Karno dianggap berjasa dalam membuka kembali fungsi masjid biru Yang semula dijadikan gudang oleh Uni Soviet Bung Karno meminta pada pemimpin Uni Soviet saat itu Yaitu Nikita Krusev guna mengembalikan fungsi masjid itu Sebelumnya masjid itu difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan obat-obatan dan senjata Dalam kunjungannya ke Uni Soviet pada tahun 1956 Presiden pertama Republik Indonesia tersebut menyempatkan diri mampir ke kota Leningrad Nama kota St. Petersburg segala itu Kota ini sangat cantik, memiliki arsitektur yang mempesona Dan terletak di delta Sungai Neva Tak heran, kota ini pernah menjadi rebutan banyak negara Di kota ini pula berdiri istana-istana terkenal Seperti Istana Musim Panas Peterhof Istana Musim Dingin Hermitage Serta Benteng Petropavlovskaya Saat melintasi jembatan Troitsky yang berdiri di atas Sungai Neva Pandangan Soekarno saat itu tertuju pada bangunan berbentuk masjid yang berada di kejauhan Bangunan itu memiliki kubah biru dengan gaya arsitektur Asia Tengah Dua menara kembarnya yang menjulang tinggi Berhadapan dengan beberapa gereja di sekitarnya Saat itu Soekarno mengkalkulasi Jika bangunan itu sebuah masjid Pasti mampu menampung lebih dari 3.000 jemaah muslim untuk beribadah Soekarno pun mengajak rombongan mendatangi bangunan itu Sejumlah jadwal kunjungan Presiden Soekarno yang telah disusun di Leningrad dibatalkan Untuk melihat masjid biru tersebut Setelah tiba, ternyata bangunan tersebut memang secara fisik adalah sebuah masjid Tapi telah beralih fungsi menjadi sebuah gudang Di bawah pemerintahan komunis Uni Soviet Seluruh masjid dan gereja di seluruh negeri beralih fungsi menjadi gudang Dan beragam kegunaan lainnya Masjid biru salah satunya Dijadikan gudang sejak Perang Dunia Kedua Setelah kunjungannya ke masjid tersebut Soekarno kemudian bertemu Nikita Khrusev Sang pemimpin Uni Soviet Saat Khrusev bertanya bagaimana kesan Soekarno mengenai Leningrad Sang Presiden malah membahas kondisi masjid biru yang baru ia kunjungi Soekarno meminta masjid ini dikembalikan sesuai fungsinya sebagai tempat ibadah umat Islam 10 hari setelah kunjungan Presiden Soekarno Bangunan ini kembali menjadi masjid Ini merupakan jasa Soekarno bagi muslim di Rusia yang mendapat kembali tempat ibadahnya Masjid biru mulai dibangun pada tahun 1910 Ketika umat Islam di Rusia saat itu hanya berjumlah sekitar 8.000 orang Sebagian besar para pekerja yang membangun masjid ini adalah pekerja yang membangun kapal di galangan sungai Neva Para pekerja muslim ini berasal dari kawasan selatan Uni Soviet Seperti Dagestan, Kazakistan, Tajikistan, dan Turkmenistan Izin pembangunan masjid ini diberikan langsung oleh Sar Nikolai II pada tanggal 3 Juli tahun 1907 Sang arsitek masjid yang bernama Nikolai Vasiliev Memandukan ornamen ketimburan dan mosaik biru Tosca pada kubah Gerbang masjid, menara, serta mikrob imam Tak heran masjid ini pun lebih dikenal dengan nama Masjid Biru Itulah empat jasa Bung Karno pada umat Islam dunia Dan kita sebagai umat Islam wajib berterima kasih kepada beliau Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton